Sementara itu pemirsa, kasus dana hibah bawas luka Bupaten Oku Timur kembali memanas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur memberikan sinyal akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi tersebut. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur menggelar pers rilis dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-64 di halaman kantor Kejari Kabupaten Oku Timur, Senin 22 Juli 2024 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur Andri Juliansah menyampaikan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Oku Timur selama periode Januari hingga Juli 2024. Dalam pers rilis tersebut ada satu kasus yang cukup menarik perhatian, yaitu kasus korupsi dana hibah bawas luka Bupaten Oku Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur menyampaikan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah bawas luka Timur tahun anggaran 2019-2020. Pasalnya berdasarkan fakta persidangan ditemukan alat bukti baru yang mengarah pada tersangka. Untuk 2024 ini adalah pengembangan perkara penyidikan terhadap penggunaan dana hibah, yaitu bawas tahun anggaran 2019-2020. Nah ini kita masih kembangkan penyidikan, nanti ada fakta baru, pas pada saat persidangan, mungkin nanti ada tersangka baru yang akan kita tetapkan. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco Ayus melaporkan.